Ketua Komisi 2 DPRA Irpan Nusir didampingi Camat Klut Utara Jainal A dan Kecik Kedepadang Muzakir S meninjau langsung kondisi abrasi di daerah aliran sungai Krungklut di Gampung Kedepadang, Kecamatan Klut Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Ketua Komisi 2 DPRA ini meminta pemerintah Aceh melalui dinas terkait memprioritaskan penanganan abrasi tersebut. Camat Klut Utara Jainal A melaporkan, abrasi yang terjadi di sepanjang das Krungklut ini sudah sangat mengancam rumah dan pemukiman penduduk. Ia meminta pemerintah Aceh untuk segera menurunkan tim ke lokasi. Ini harus bergerak cepat. Apa misalkan yang harus ditangani, tidak perlu turun kemari dengan perangkat-perangkatnya. Coba dicek apa yang perlu segera untuk dibangun. Kalau enggak ini pasti membanyakan. Saya kira ini 2 bulan ke depan, ini bisa akan menggore seluruh perkampungan ini. Jadi sekali lagi saya berharap ke beberapa gubernur melalui dinas pengairan, kemudian juga kepada kepala balai wilayah Provinsi Aceh untuk segera turun ke lapangan, melihat kondasi ril di lapangan ini. Jadi jangan lagi selama ini hanya lip service saja, membangun-membangun tapi enggak pernah, apa namanya, perkampungan yang Jawa Bengi enggak pernah, tidak pernah tersentuh. Untuk diketahui abrasi di daerah aliran sungai Krungklut Aceh Selatan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Namun hingga kini belum ada penanganan serius, padahal sudah belasan rumah warga yang dibongkar akibat abrasi.